Selamat malam, shalom saudara, malam ini mari kita renungkan kebenaran berikut ini. Sebenarnya semua manusia sama, artinya memiliki kesempatan yang sama. Sama-sama hidup, sama-sama memiliki pilihan hidup. Nah, yang membedakan satu dengan yang lain, hanyalah bagaimana seseorang meresponi hidup ini. Jadi tidak hanya pasif menunggu nasib, tapi meresponi secara proaktif setiap persoalan atau tantangan yang dihadapi. Inilah yang membedakan satu orang dengan yang lain. Demikian juga Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan lebih mengasihi si A dibanding si B. Sebenarnya tidak demikian. Lalu apa yang membedakan? Kok seolah-olah Tuhan lebih mengasihi A dibanding B? Tentu saja yang membedakan adalah respon dari manusianya. Jika manusia meresponi dengan melakukan perintah Tuhan, maka ia sedang menyenangkan Tuhan. Tentu saja Tuhan lebih mengasihi orang itu. Sebaliknya, jika seseorang tidak melakukan kehendak Tuhan, Artinya, ia tidak mengasihi Tuhan, maka orang itu akan terkutuk. Demikian firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan pilih kasih. Ini karena manusianya yang meresponi berbeda. Sebenarnya Tuhan menganugerahkan keselamatan, Kepada semua orang. Tetapi mengapa ada yang selamat? Ada yang binasa? Tentu saja ini berhubungan dengan respon seseorang. Bagaimana ia meresponi anugerah Tuhan. Orang yang meresponi dengan benar. Tentu saja itu artinya mengasihi Tuhan. Dan tentu saja ia tidak terkutuk atau selamat. Jadi, yang membedakan adalah respon. Dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala bidang, Manusia itu sukses atau gagal, dikasih Tuhan atau tidak, Itu adalah hasil dari responnya sendiri. Apa yang ia tabur, pasti ia tuai. Marilah kita melakukan bagian kita. Menyambut anugerah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.